Oke, kembali lagi di channel youtube saya. Hari ini kita akan membuat animasi kipas angin berputar. Jadi dengan menggunakan animasi rotasi, bagaimana caranya kita membuat animasi kipas angin dengan menggunakan 2 layer, kemudian 1 frame saja. Oke, langsung saja buka flash CS6 ya. Silahkan di file, new, cari action script 2.0, kemudian panjang state-nya, kalian bisa ubah, bebas ya. Saya memakainya 600x600, oke. Nah, akan muncul seperti ini. Yang pertama kita buat itu adalah baling-balingnya. Jadi dengan menggunakan rectangle. Tolong dimatikan dulu warna stroke color-nya, kemudian baru cari rectangle, kemudian bikin rectangle seperti ini, kembali ke selection tool, dan pastikan objek yang kalian buat itu adalah berbentuk shape. Kalau tidak berbentuk shape, kalian bisa klik kanan break part. Di sini tidak muncul break part-nya karena objeknya sudah berbentuk shape. Nah, setelah membuat rectangle seperti ini, kalian klik sembarang, kemudian sentuh sudutnya, sehingga muncul siku seperti itu di kursornya, kalian geser membentuk segitiga. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu, kalian sentuh pinggirannya, sampai muncul lengkung, garis lengkung seperti itu, baru kalian sentuh lengkungkan, kemudian setiap bidangnya, setiap garis pinggirnya itu dilengkungkan seperti ini ya. Nah, oke. Jadi berbentuknya seperti ini. Kemudian, ctrl-shift scroll untuk mengecilkan state-nya, kalian bisa copy paste ini ya. Copy paste seperti ini. Nah, kemudian setelah itu, cari menu modify, transform, flip vertical. Setelah flip vertical, cari lagi menu modify, transform, flip horizontal. Nah, seperti ini. Kemudian, kalian taruh dia di sini. Nah, diunjungnya di sini ya. Oke, seperti itu. Nah, ctrl-shift untuk memastikan. Oke. Ctrl-shift untuk memastikan ya. Ctrl-shift scroll. Nah, seperti itu. Jadi, bentuknya seperti ini ya. Kemudian, kalian seleksi kedua-duanya. Kalian cari pre-transform tools. Rotate agar sejajar. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah sejajar seperti ini, kalian seleksi dia, ctrl-g di keyboard. Ctrl-g di keyboard. Kemudian, cari icon perataan di sebelah kanan. Sini ya. Cari icon perataan, diklik. Kemudian cari yang horizontal center sama distribute vertical center. Sebelumnya, kalian centang dulu distribute to state-nya ya. Allen to state-nya. Di sini ya. Kemudian, kalian cari perataan ini horizontal center sama distribute vertical center. Syaratnya harus diklik dulu objeknya. Baru mau seperti ini. Kemudian, kalian kecilkan. Kecilkan dia. Cari lagi perataannya. Cari di tengah-tengah sini. Nah, oke. Seperti itu. Kemudian, kalian copy pasti lagi dia. Seperti ini. Tekan di keyboard Ctrl-Sip 9. Nah, seperti itu ya. Kemudian, langsung cari perataannya lagi. Cari yang sama seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Oke. Jadi, bentuk baling-baling daripada kipasnya itu adalah seperti ini. Setelah terbuat dua baling-baling seperti ini, kalian seleksi semuanya. Klik kanan. Convert to symbol. Jadikan baling-baling kipas. Oke. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah berbeduk baling-baling kipas, sekarang kalian bisa kecilkan seperti ini. Nah, tekan Shift. Oke, tekan Shift seperti itu. Kemudian, kalian bikin pinggirannya. Bikin pinggirannya dengan menggunakan garis ya. Dengan menggunakan garis dan dihidupkan dulu garisnya. Pilih warnanya sesuaikan. Kemudian, warna fill color-nya yang dihilangkan. Kalian bikinkan lingkaran dengan menggunakan oval tool. Nah, lingkarannya adalah seperti ini. Kemudian, kembali lagi ke Selection Tool. Diklik lingkarannya ini. Cari stroke di sebelah kanan. Nah, stroke-nya ini bisa kalian besarkan ya. Jadi, tiga misalnya. Pinter. Nah, dia akan berubah besar. Atau kalau misalnya kurang kelihatan, ini stroke-nya bisa digeser ini ya. Nah, seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya. Setelah ini, kalian bisa group dia. Ctrl G di keyboard. kemudian cari perataan lagi. Taruh di tengah-tengah. Horizontal Center sama Distribute Vertical Center. Nah, kalau misalnya tertutup seperti ini, kalian bisa besarkan dengan menggunakan pre-transform tools. Tekan ALT SIP. Nah, seperti ini ya. ALT SIP. Oke, seperti itu ya. Tekan ALT SIP seperti itu. Nah, jadi kalian sudah mempunyai dua objek yang baling-balingnya berbentuk movie clip. Tolong dipastikan movie clip ya. kemudian yang pinggiran daripada kipasnya itu berbentuk group. Nah, kalian sudah punya dua objek. Kemudian sekarang di seleksi kedua-duanya, klik kanan convert to symbol namanya kipas. Enter. Nah, setelah dijadikan satu dengan nama kipas, kalian bisa kecilkan atau sesuaikan ya. Nah, bisa kalian geser seperti ini. kemudian setelah berbentuk movie clip kipas, kalian klik dua kali objeknya ya. Klik-klik dua kali. Klik-klik. Nah, seperti itu. Masih dalam keadaan terseleksi seperti ini, kalian klik kanan distribute to layers. Maka dia akan menjadi dua dia. Layar satunya yang kosong ini bisa kalian klik kanan delete layers. Jadi, layar duanya ini bisa kalian ganti pinggiran kipas. Oke, seperti itu ya. Kemudian, kipas yang berbentuk movie clip ini, baling-baling kipas, kita bisa animasikan sekarang ya. Kita bisa insert keyframe untuk baling-balingnya di frame 10. Klik kanan insert keyframe. Nah, kemudian yang garis pinggirnya cukup klik kanan insert frame saja. Nah, seperti itu. Kemudian klik baling-balingnya di frame 10. kalian rotate dari sini ya. cari print transform tools. Rotate. Seperti ini. Rotate sampai di sini. Oke, sampai di situ ya. Kemudian, klik kanan create classic twin. Oke, setelah itu coba control enter. Nah, animasi kipasnya sudah jadi seperti ini. Kemudian, tinggal kalian tambahkan batangnya sekarang. Nah, batangnya bisa kalian ditambahkan layarnya new layer. Kemudian, kalian tarik ke bawah dia. Ganti menjadi gagang kipas. Oke. Seperti itu ya. Nah, kemudian silakan buat gagang kipasnya itu sesuai selera ya. Dimatikan dulu matanya. Nah, matanya dimatikan dulu. Kemudian, kalian bikin dengan menggunakan rectangle. Matikan stroke color-nya. Kemudian, hidupkan fill color-nya. Nah, seperti ini. Kemudian, saya akan buatkan gagangnya dulu. Gagang kipas seperti ini misalnya. Dengan menggunakan rectangle aja ya cukup ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian, dibuatkan lingkaran di atasnya. Oke, tekan shift seperti itu. Nah, kemudian, buatkan lingkaran juga di bawahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian, baru hidupkan matanya. Nah, kita bisa posisikan dengan benar ini ya. Nah, kita posisikan dengan benar. Oke, seperti itu. Nah, sebelum dia beranimasi, kalian bisa tambahkan juga paling atas layarnya untuk titik tengah-tengahnya daripada baling-balingnya ini ya. Kalian bisa buatkan dengan warna yang sama juga. Oke. Nah, kalian bikinkan seperti itu. Nah, taruh tengah-tengah sini. Oke, seperti itu ya. Nah, maka, setelah ini, kalian posisikan dengan benar ya. Nah, seperti itu. Oke. habis itu kembali ke scene 1. Nah, seperti ini. Control enter. Nah, disini ya, jadinya kipas seperti itu. Kemudian, kalian bisa buatkan lantainya. Tambahkan layar, tarik di bawahnya. Kalian bikinkan lantai. Oke, silahkan lantainya, terserah ada apa ya. Nah, seperti itu. Control enter. Oke, jadi kipas seperti itu animasinya. Nah, untuk tampilannya seperti gambar yang sebelumnya, kalian bisa cari referensi daripada bentuk kipas di internet. Nah, sekarang ini, yang penting kalian bisa dulu menggerakkan balik-baliknya seperti ini. Oke, sekian dulu tutorialnya. Mudah-mudahan bermanfaat.